Halo, nama saya Gloria Venni de la Financial Hub, agak panjang, cuma bisa diingat dengan Gloria Simanjata aja. Aku alumni TUI Angkatan 2020 waktu semester 7 berkesempatan untuk pergi ke UC Davis untuk program pertukaran pelajar ISMA dari Kementikbud. Sebenarnya tuh program pertukaran yang lain tuh pernah aku coba, pas tahun ke-2, tahun ke-3 itu tuh udah sering coba, cuman belum waktunya ternyata. Jadi karena pas udah dicoba, diikutin cara-caranya ternyata masih ditolak dan itu kayak prosesnya berulang-ulang terus. Terus muncullah program ISMA, terus berkesempatan juga aku untuk daftar dan why not, karena sebelumnya BPHA Pro, Kapau, itu dulu ke Amerika juga. Jadi kayak itu membangunkan semangat aku lagi untuk mencoba lagi setelah kegagalan-kegagalan yang udah ada sebelumnya kan. Jadi coba lagi lah daftar ISMA ini, programnya itu menurut aku kayak bagus banget dari pemerintah memang untuk encourage anak-anak S1 khususnya berbeda dengan program LPDP yang khusus untuk S2 ya sekarang ini. Kita dikasih kesempatan untuk belajar satu semester di luar negeri dan itu sekarang udah mulai ada program-program lain kayak ada co-fending. Jadi membuka kesempatan lebih luas untuk seluruh lapisan mahasiswa atau masyarakat di Indonesia sih. Jadi I thought melalui kesempatan itu tuh I can see the world in the bigger perspective. Nah jadi kayak puji Tuhan banget sih bisa keterima di SMA UC Davis. Menurut aku pendaft prosesnya tuh cukup ringkas, tapi juga bisa dibilang bolak-balik in case of, untuk aku ya, case aku sendiri tuh di bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris perlu latihan, latihan, dan latihan. Jadi waktu itu sempet juggling between, waktu itu semester 6 ya panas daftar, jadi waktu itu masih ada PTI, terus habis itu lagi magang MPKM, terus habis itu juga mau daftar ISMA, terus habis-habis siapin SI, latihan bahasa Inggris, dan lain-lain. Jadi kayak manage time around those kind of activities that I had at that time. Jadi kayak butuh pengorbanan untuk waktu tidur, I guess, I would say. Karena ternyata pelatihannya nggak gampang harus ikut mock test again and again. Terus habis itu dapet layar berapa, dan kalau aku rasa masih kurang ya, I'll try that again. Dan habis itu baru coba ambil test setelah berapa keratihan itu, dan aku samin. Kalau untuk pelatih bendaftaran, khususnya untuk SI, menurut aku tuh penting banget untuk get to know yourself better. Karena memang itu adalah sarana untuk kalian menuangkan diri kalian di atas kertas. Tapi memang untuk beberapa pertimbangan supaya itu bisa menjadi menarik, tapi juga nggak bertele-tele. Supaya bisa menjual diri kita di, menjual dalam tanda kutip ya, menjual dalam tanda kutip untuk menunjukkan potensi diri kalian kepada interviewer atau challenge interviewer kalian nanti. Jadi aku emang juga reach out ke alumni ISMA yang aku kenal sebelumnya. Terus habis itu, ask them, boleh nggak ya kalau kamu bacain dulu atau review SI aku? Dan ya, senang ya mereka kasih waktu mereka untuk review, dan jadilah SI yang udah di otak atik sana-sini. Tidak ada di eksternal, aku bilang ini kayak untuk di lift host University, aku pikir itu bakal jauh lebih simpel daripada yang aku pikirkan sebelumnya. Ternyata untuk lift host University itu agak iteratif, kayak harus diulang lagi, karena ini tergantung prioritas kalian sih sebenarnya. Waktu itu prioritas aku adalah convert as many as possible, supaya nanti pas Mester 8 mungkin bisa lebih slow untuk ngambil deskripsi instead of ngambil kelas yang banyak. Jadi aku memang mengutamakan ngambil kelas yang bisa disekarakan banyak sama TE, dan ternyata pak unif yang dari aku ajukan pertama tuh di tolak. Bukan di tolak sih, cuma bisa di-convert satu atau bahkan nggak bisa di-convert sekali. Dan itu, yang buat aku harus cari lagi unif lain, terus habis itu ngeliat lagi pertimbangannya dengan si lagus kita. Kita lebih ke tantangan di situ sih, sebenarnya masih bisa di-tackle kalau kita lakuin reset lebih awal. Which is, I think, a good advice untuk pas CHPG stock. Interesting question, karena pada awalnya aku tuh pengen daftarnya di daerah sekisaran Eropa sih. Karena, nggak tahu, I think Eropa dari sejak kecil tuh kayak ngeliat temen-temen yang lain kayak ke Eropa jalan-jalannya. Terus habis itu kayaknya menarik banget, karena dari satu negara kan kemana-mana dekat. Bisa nge-better a diverse kind of people, terus habis itu budaya juga jauh lebih berbeda mungkin daripada satu negara aja. Tapi karena tadi ternyata universitasnya nggak bisa di-convert, mata kuliahnya nggak bisa di-convert begitu banyak. Jadinya aku coba cari universitas lain dan kita mulai dengan UC Davis yang kebetulan really match with the thing that I had in myself at that time. Terus habis itu juga, looking from another perspective, aku juga cari tahu tentang komunitas dan lingkungan UC Davis as a university. Because ini kan Amerika, dan issue tentang gun, tentang people juga banyak kan. Dan aku juga cari tahu dulu apakah aman untuk tinggal di sana, alumni-alumni yang sebelumnya ngomong apa sih tentang UC Davis. Jadi kayak hal-hal seperti itu yang mungkin, kan itu juga hal-hal seperti itu kan nggak banget kelihatan di website Isma ya. Kalian harus lakukan riset sendiri atau take another step atau mau diribetin lagi lah cari-cari tanya orang. Dan dari situ aku coba tanya-tanya sih ke alumni sebelumnya dan mereka bilang, Oh UC Davis tuh lokasinya sangatlah beneran kota pelajar. Jadi kalian itu jauh lebih aman dibandingkan mungkin di kota-kota besar lainnya. Seperti kalau yang deket dari UC Davis itu San Francisco. Tingkat komersnya juga jauh lebih dikit, habis itu valusnya juga rendah. Jadi itu juga salah satu pertimbangan sih untuk melakukan UC Davis. Kayaknya yang paling mencolok, ini juga suatu diskusi yang aku punya bareng teman-teman Indonesia lain yang kita berangkat bareng ke UC Davis. Waktu itu kita berdua lima, cukup rame. Jadi emang nggak sendirian, nggak sepi sih. Jadi walaupun kita jurusannya beda-beda, tapi ada aja gitu. Jadi kita di sana ngambil matkulnya bareng. Jadi pasti ada satu kelas yang satu anak tuh pasti bukan cuma kita sendiri, pasti kita bareng-bareng anak Indonesia yang lain. Bukan berarti kita cuma main sama orang Indonesia doang, cuma satu kelas itu kita have one another lah. Jadinya bisa ada temen yang bisa back up kan. Cuma memang yang kita diskusikan pada saat itu adalah, oh ternyata di sini tuh lebih menekankan discussion. Dosen itu juga kasih reading sebelum kelas. Jadi sebenernya udah ada semuanya kayak di semacam emas, di sana namanya kanva. Ya jadi udah ada di situ dari awal semesta ada readingnya tiap pertemuan ini bakal apa. Dan mungkin yang lebih beda adalah pas di kelas kita beneran membaca atau membahas tentang reading itu. Dan itu kayak every student bukan dipaksa, cuma mereka kayak keluar sendiri aja gitu. Mereka tuh punya suasana yang mendukung orang-orang untuk mengeluarkan pendapat atau opinionnya sendiri. Jadi, terus sama sekali gak ada pertanyaan yang bisa dibilang pertanyaan bodoh. Any question or what come. Dosennya juga sangat-sangat apa ya, kalau di case aku ini mungkin bakal berbeda ya dari case to case. Tapi untuk kelas-kelas yang aku ambil, dosen-dosennya tuh sangat memberikan, apa ya, mereka punya office hour. Jadi itu selain kelas yang kita punya, mereka punya assigned at the time, terus abis itu place, buat student datang ke ruangan mereka untuk tanya apapun. Dan itu kalian bisa tanya beneran apapun, bukan cuma pelajaran yang kalian gak ngerti. Waktu itu aku pernah datang sama teman aku yang, Prof, kita tertarik untuk jadi consultant nih. Terus abis itu kamu punya any advice gak tentang itu? Karena kita cari-cari dia dulu tuh consultant. Terus abis itu, padahal pelajaran kita tentang organization management. Bukan tentang gak sama-sama sekali, abis itu dia kayak, oh wait a second. Jadi dia cari di laptopnya tentang referensi buku. Abis itu dia kasih 4 referensi buku, abis itu ada summary-nya. Terus dia kasih kita, ini kamu bisa baca di sini. Terus abis itu kalau kalian ada pertanyaan lebih lanjut, udah gak usah ragu datang aja ke sini. Nanti aku kasih tau lebih lanjut. Hal-hal seperti itu mungkin yang bikin berbeda dan pastinya juga lingkungan teman-temannya. Di sana, pakai kampus mungkin bajunya beda ya. Mungkin ini bisa kita analisis dari film-film. Dari menunjukkan itu juga lebih casual. Dan, waktu hal yang bikin aku shock sih. Waktu kelas-kelar, misalnya kelas sih kelar yang 12. Student itu dari jam 11.58 udah berisik masukin buku kertas. Jadi mereka tuh pelan-pelan. Mereka tuh bener-bener kayak dak diduk, yang gelah busuk. Terus abis itu tank 12, walaupun profesor atau dosen yang masih jelasin apa-apa tulis. Mereka just go straight up from the class. Dan ada saat, ada momen yang tinggal orang Indonesia doang yang di kelas gila-gila yang baru keluar. Itu juga, itu juga berbeda dan agak kaget sih di awal. Oh ternyata orang-orang di sini tuh emang bener-bener value their time. Jadi waktuku untuk kamu ya segini. Setelah ini aku harus mungkin pindah ke kelas lain yang jarangnya jauh. Kan kita gak ada yang tau ya. Jadi mereka kayak value their time very much. Dan knock on Hollywood as a custom. Oke, jadi kamu kan belum mention ada berbagai perbedaan-perbedaannya. Nah kira-kira gimana proses adaptasi kakak di UC Davis itu baik dalam? Dengan akademis dan sosial. Oke. Kenarik. Karena adaptasi di UC Davis itu ternyata gak sesusah yang aku bayangkan sebelumnya. Jauh lebih. Gimana ya pas aku masuk ke lingkungan UC Davis itu jauh ternyata. People welcome me just as I am gitu. Aku dateng ke kelas. Atau temen-temen ini juga cerita yang aku punya bareng temen-temen yang lain. Temen-temen Indonesia. Kita kan masuk ke sana udah pake ya bahasa Inggris kan. Cuman the thing can speak English is one thing. But speaking to the native is another thing. Jadi kita kadang tuh stutter kalo ngomong dimana mereka kayak Apa ya? Apa ya gitu loh. Tapi mereka tuh bukan yang kayak ga jazz. Tapi mereka bener-bener kayak kayak ngeliat kita dengan tatapan. Udah gapapa. Lanjutin aja. Take your time untuk bisa ngobong. Jadi kayak hal-hal seperti itu bikin kita Oh I feel welcome here. Orang-orangnya sangatlah baik, sangatlah casual. I would say karena kita jalan aja mereka bisa kayak start up the conversation. Hi, I like your outfit today. Kayak bener-bener kayak gitu. Kayak bikin mood night gitu. Oh thank you. I hope you have a great day today. Kayak hal-hal seperti itu yang bikin Wah menarik banget sih kayak Terus abis-abis kita ngomong Kalau kita di Indonesia digini kita dioblinin apa ya? Kita ngomongin outfit yang bagus. Halo, nama aku Gloria Fanny de la Vinasi Majentak. Saat ini kesibukannya apa ya? Saat ini kesibukannya lagi persiapan keberangkatan untuk lanjut S2. Saya juga Master di University of Cambridge. Sebenarnya pertimbangannya banyak banget sih. Jujur kalau ditanya tentang masuk S2 setelah S1 atau kerja setelah S1 Itu kan nggak ada jawaban benar atau salah ya. Nggak ada hitam atau putih. Jadi memang pertimbangannya banyak, diskusinya banyak, bingungnya juga banyak. Jadi benar-benar emang pertimbangannya atau keputusan yang diambil setelah diskusi bareng berbagai macam orang. Baik itu keluarga kan harus mintar S1 dulu. Terus abis itu, kemarin waktu di S2, aku juga tanya-tanya S2 disana. Orang Indonesia, gimana sih? Mendingan lanjut langsung atau nggak? Ada yang lanjut langsung, ada yang kerja dulu. Dan mereka share perspektif mereka masing-masing. Tapi memang dari pendapat mereka, opini mereka, pengalaman mereka. Aku ambil yang menurut aku bisa membantu dalam mengambil keputusan. Dan waktu itu aku memang pilih untuk lanjut untuk S2 langsung. Karena pengen, jadi pengennya tuh kerja nggak berhenti di tengah. Jadi pengennya kita selesai dulu sekolahnya. Nanti kalau kerja tinggal langsung terus tanpa berhenti di tengah. Pertimbangannya juga mungkin kalau kita kuliah lagi tengah-tengah. Udah lama nggak baca buku, udah lama nggak belajar. Karena udah biasa dengan pekerjaan kantor. Habis sebut waktu ada pasti lagi. Hal-hal seperti itu sih yang sebenarnya jadi pertimbangan. Dan dari sisi aku sendiri orang tua full mendukung. Terus abis itu puji Tuhan dapat beasiswa. Diterima juga di universiti. Jadi tidak ada alasan untuk aku berhenti untuk mengambil ke hal untuk melanjutkan S2 itu sih sebenarnya. Pertimbangannya, karena semuanya tuh aku udah pertimbangin. Aku udah pertimbangin untuk masuk lanjut S2 di dalam negeri. Waktu itu ambil fast track di TUI ini. Udah daftar. Udah diskusi juga sama beberapa dosen. Tapi ternyata karena aku Isma. Jadi nggak bisa untuk lanjut. Karena memang programnya itu dari semester 7-8. Kayak 2 semester akhir. Sama semester 1-2 kuliah yang S2 itu kayak dipepet materinya. Materi matkul wajib S2 dan matkul. Kita juga harus ngambil matkul wajib S1 nya juga. Jadi memang itu kelasnya ada yang berlangsung. Langsung. Kayak tatap mata muka dari di kelas langsung. Dan karena kondisi posisi aku waktu itu kan ada di UC Davis. Lagi studi abroad. Jadinya memang tidak bisa. Jadi tidak lanjut untuk ambil S2 di TUI. Nah karena aku mendapat keputusan itu. Ya aku juga cari cara lagi. Gimana caranya untuk lanjut S2 dan di luar negeri. Itu juga kenapa di luar negeri. Itu juga sudah melakukan berbagai-berbagai diskusi lagi. Dengan orang tua. Karena kan S2 di Indonesia juga banyak yang bagus. Banyak yang mumpuni. Cuman memang diambil keputusan untuk ambil S2 di luar negeri. Karena memang udah mimpi aku dari kecil. Untuk bisa lanjut S2 di luar negeri dengan biaya visual. Menurut aku kalau dari case aku sendiri. Itu bener-bener full reset sendiri. Jadi waktu itu aku beneran nyari-nyari di internet. Aku fokusin kan kita daftar universitinya. Waktu itu aku daftar universitinya dulu ya. Dan aku cari di universiti yang memang waktu itu kan di US. Di UC Davis. Aku daftar masa-masa di UC Davis kondisinya. Jadi masih semester 7 waktu itu aku daftar. Dan memang waktu itu keinginan hati. Karena udah pernah di Amerika. Mari kita coba negara lain. Kayak negara lain. Karena aku juga pengen S2 nya itu yang singkat. Program aku di UK saat ini adalah 11 bulan S2 nya. Jadi tahun depan around this time. Itu udah lulus sebenernya aku. Dan emang program ini cepat ke S2. Most of the time. Gak semuanya ya. Jadi emang most of the time. The program in the UK itu kelar di 1 tahun. Dan itu juga gak ada bener salah ya. Karena ada temen aku juga yang mau lanjut S2. Tapi maunya yang 2 tahun. Itu kan semua tergantung keputusan pribadi masing-masing ya. Dan waktu itu aku udah cari University of Cambridge. Itu juga ketemunya by change. Karena aku pengen cari fokusan yang sesuai dengan interest aku. Waktu itu aku intern di Toyota. Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Dan pengalaman intern itu tuh sangat membukas. Kayak aku suka gitu loh. Dengan apa yang mereka lakukan. Jadi aku emang cari studi yang berhubungan dengan manufaktur. Baik secara langsung atau di langsung. Dan aku ketemu di Cambridge. Ada jurusan yang namanya. Industrial System Manufacture and Management. Disingkatnya ISMM. Nah disitu aku coba apply. Di interview sama Kadepnya. Kadepnya. Di interviewnya online. Terus habis itu baru cari beasiswa. Jadi bukan beasiswanya dulu yang aku cari. Jadi kayak waktu itu memang carinya Universitasnya dulu. Tapi memang sebelum aku daftar program itu. Itu aku udah cari-cari dulu. Ada nggak ya beasiswa yang bisa cover sekolah di Cambridge. Nah tapi baru sejauh itu kan kita belum mikir sama ya udah keterima atau belum ya. Jadi jatuhnya tuh masih. Cari beasiswa yang memungkinkan untuk. Bisa membantu studi kita di sana. Jadi itu juga jadi salah satu pertimbangan. Untuk memilih unitise Cambridge nih. Saat pendaftaran. Oke. Malah nggak dikeripain dari awal kakak. Pak Bu Jardin skorrasi dari mana. Terus pas kakak apply-nya sampai akhirnya dikeripain. Scholarship yang aku dapet itu. Puji Tuhan dari Jardin Foundation. Sebenernya kalau untuk info beasiswanya. Sebenernya semua aku dapetin online. Jadi memang kan cari. Waktu itu aku seperti yang I said before. Aku apply-nya pas masih di Amerika. Terus abis itu emang akses yang aku punya dalam internet. Jadi aku emang abis kelas nyampe rumah. Bahkan abis itu buka laptop cari info beasiswa. Cari info S2. Dan waktu itu ketemu. Come across dengan Jardin Foundation Scholarship ini. Bahwa mereka menerima beasiswa. Menerima aplikans. Tapi buat mahasiswa yang diterima di Oxford dan Cambridge aja. Kayak mereka emang cuman cover dua university itu untuk saat ini. Dan memang aku. Karena aku masih ada beasiswa. Kalau keluar negeri pasti harus beasiswa. Karena biayanya sangat-sangat besar. Menurut aku. Jadinya memang aku emang kejar beasiswa sebagai prioritas utama. Dan yaudah. Jadi aku apply. Jadi apply sekolahnya dulu. Kalau udah keterima over letter dari Cambridge. Baru bisa apply beasiswa dari Jardin. Tantangan-tantangan masanya apa ya? I would say ini sih. Karena. I would say. Waktu dan. Kayaknya ada banyak tantangan-tantangan yang tiba-tiba ada. Kayak yang tiba-tiba ada. Dan kamu tidak expect itu akan ada. Jadi kayak waktu itu aku lagi iskripsi. Lagi magang. Sama lagi nyari beasiswa. Jadi kayak beberapa hal yang sebenarnya jadi dalam waktu bersamaan. Juggling between that again. Seperti saat waktu kemarin pas mau cari Isa. Terjadi lagi. Jadi emang harus bagi-bagi waktu. Dan untuk bisa ternyata diundang untuk interview juga itu suatu yang tiba-tiba banget. Persiapannya dan persiapan untuk sampai berangkat pun sedikit. Jadi dalam waktu yang singkat itu pun aku juga harus mempersiapkan diri. Abis itu pergi inskripsi. Karena waktu itu lagi mau seminar dua. Terus abis itu. Ya. Diskusi-diskusi lagi ya. Riset. Sebelum-sebelumnya orang-orangnya menurut. Ditanyainya kayak gimana sih. Mereka cari orang-orang yang seperti apa sih. Pemberi beasiswa ini. Hal-hal seperti itu sih. Yang lebih aku tekankan untuk persiapan untuk pergi kesana. Dan itu kan gak aku expect untuk ada. Tiba-tiba diundang untuk interview. Dan menurut aku kayak memang perlu banget sifat yang kita bisa cepat adapt dengan situasi atau kondisi yang baru. Supaya bisa berpengaruh dengan apa yang di depan. Jujur aku bakal bangun sih kalau aku bilang itu easy. Karena jujur banyak banget jatuh bangunnya. Mungkin orang-orang kan ngertinya kita terima dan ya absolutely itu amazing. Cuman what most people doesn't know atau most people doesn't want to share. Itu dibelakangnya emang susah. Maksudnya jatuh bangun, susah. Kita tidurnya malam nyari informasi-informasi. Latihan bahasa Inggris lagi dan lagi. Abis itu riset pertanyaan-pertanyaan. Atau mengusahakan diri untuk beasiswa. Atau universitas itu sendiri. Menurut aku emang semuanya tuh gak gampang. Tapi kalau emang kita mau tekunin dan konsisten. Semoga, I believe. Bukan semoga ya. I believe something really great will happen to you. Ya tetep juga berdoa dan berusaha sih. Tepulimah. Gitu. Tepulimah. Ola��의 kemana. Bersi